ada diskon up to 2,5% kalau kalian top up di epictopup.id dan menggunakan kode voucher suhu game guys ya jadi kalian bisa top up disini karena gamenya udah lengkap juga dan banyak gamer-gamer yang juga udah top up disini guys ya jadi kalian langsung top up aja di epictopup.id oke kembali lagi bersama saya disini dan akhirnya akhirnya official guys ya tanggalnya disini release gitu jadi ini dia akhirnya pengumumannya udah jelas tanggalnya itu 22 berarti meleset dari tebakan saya kemarin tanggal 26 ya tebakan saya jadi lebih awal ternyata anjir anjir jadi happy banget ya disini ya saya sih gak gitu happy sih ya mungkin kalian yang nunggu-nungguin banget nah itu mungkin happy banget ya saya udah pusing banget guys ya soalnya banyak banget game yang saya mainin tapi tetep ya tarisnya nanti saya bakal buatin juga videonya jadi kalian tunggu aja ya tetep disini kalian bisa cek ya ini udah official nah ini baru diumumin tadi siang ya pas saya live ya makanya saya langsung record konten ini ya mungkin saya upload besok jadi disini tanggal 22 kalian bisa siap-siap juga dan disini ada video ya kita coba lihat ya ini video baru harusnya sih ini video baru nih nah ini ya ini nama season satunya black dragon berat banget guys sampai nge-lag banget gitu ya unlock level 50 ya guys ya jadi levelnya jadi nah ini dan juga senjatanya lihat kalian bisa cek ya disini nanti senjatanya itu bakal nyala-nyala kayak gini cuy ada sistemnya guys ya sistem baru yang kemarin tuh udah sempet saya singgung jadi ada map baru map sama dungeon juga disini nah ini ya nah itu itu boss-bossnya tuh silahkan deh kalian yang mau retreat deh entah saya bakal retreat atau enggak guys ya aduh ya saya cari waktu lah buat retreat-ret kayak gini itu boss yang terakhir tuh ya seru banget ya jadi kita tunggu aja sampai tanggal 22 nanti rilis ya lalu disini ada patchner kalau enggak salah nih ada dev update nah kita coba lihat ya disini ya jadi buat season system ya disini ya kayak apa aja dan lain pelengkapannya nah disini juga buat season 0 achievement itu udah enggak bisa didapetin lagi guys ya jadi kalian buru-buru kerjain nah ini ini kan udah dikasih tanda nih guys jadi buat achievement nah ini ya kalian beresin semuanya buat kalian yang belum beres ya begitu jadi kalian bisa cek ya lalu disini kita coba langsung cek aja disini ya nah ini 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 jadi kemarin ya dikasih taunya guys ya jadi season 1 fresh start for all oke jadi meskipun player lama player baru disini gue tuh kalau season 1 unlock level cup oh enggak jadi levelnya enggak reset guys ya cuman disini ada tambahan level baru aja cuman mau naikin ke level 40 sekarang tuh cepet sih gitu cepet banget ya enggak ada sejam udah level 40 guys gitu dan disini inscribe stone ya ini di reset ya ini di reset-reset kalian bisa cek disini jadi benar-benar fresh lalu disini reputation new reputation ya guys ya jadi ya kan ada map baru exiting reputation 0 b reset oke jadi apa namanya reputasi yang lama ya ya kan kita udah leveling tuh nah itu enggak reset ya katanya ya exciting press bla 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 nah ini kalian bisa cek lalu disini talent skill nah talent skill nanti ada tambahan talent jadi talent yang lama itu enggak reset guys lalu disini buat gear-nya bla 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 ya jadi gear-nya itu enggak bisa di transfer nah ini ya enggak bisa di tempering nah ke season 1 gear gitu lalu disini buat enhance enhance juga ya harusnya ya gak bisa lalu disini buat enhancement season 1 introduce new enhancement item oh jadi itemnya bukan starcore lagi guys ya jadi kalian udah gak pake lah gitu yang udah grinding grinding starcore ngumpulin ya gitu cuman bisa bisa dipake sama equipment yang sekarang doang ya jadi bakal baru itemnya bukan starcore lagi lalu disini buat gem ya disini ada gem yang baru guys ya tapi gem yang lama masih bisa dipake cuman jauh ya sama gem yang baru gitu efeknya lalu disini buat empowerment bla 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 exciting ya pokoknya intinya equipment yang lama itu gak bisa di transfer ya contohnya kayak tempering dan lain-lain gitu atau mungkin bisa dipake ya contohnya kayak gem cuman itu kalah guys ya jadi disini memang dipaksa buat ganti ke yang baru gitu karena kalau gak salah ya gem level 4 ya gem level 4 itu kan susah banget didapetin ya kayak mahal banget nah itu setara sama kalau gak salah gem level 1 yang di season 1 guys ya jadi kita mau gak mau diganti gitu ya jadi kalau misalkan harusnya level 1 gampang ya dapetnya ya gitu lalu disini soalnya kan biar setara kan jadi player baru pun ya itu setara sama player lama guys jatuhnya nanti gitu ya yang beda cuman kostum-kostumnya doang lalu disini buat inscripestone ya jadi pohonnya itu juga beda ini udah sempet saya bahas juga ya lalu disini buat emblem bla 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 nah buat emblem yang lama itu bakal gak bisa dipakai guys ya jadi emblemnya itu baru semua guys ya nah ini penting nih jadi setiap level 10 purple emblem jadi kalau kalian punya purple emblem level 10 nanti itu bakal di ubah ya jadi purple emblem chest ya di season ke depan ya season 1 gitu guys ya jadi up to 5 karakter jadi kalian bisa siapin lumayan lah 5 purple emblem chest gratis ya jadi kalian bisa siapin ini 5 harusnya sih kalian udah level 10 banyak ya jadi kalian gak perlu siap-siap sih lalu disini buat attribute bla 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 optional ya oke 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 jadi disini kalian bisa cek ya lalu military rank harusnya sih reset ya lebih reset oke lalu disini kita bisa cek lagi profession profession harusnya baru ya nah ini ya professionnya start jadi 0 lagi habis gitu vigor vigor juga harusnya dari 0 dan oh stamina potion itu gak bisa dipakai di season 1 sayang banget ya tapi bisa dijual oke jadi bisa dijual ya lalu disini buat craft product craft product harusnya baru ya nah ya baru ya oke mantap kita bisa jualan lagi guys saya bisa buat konten lagi ya lalu disini dungeon bla 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 oke jadi dungeon season 0 yaudah gak bisa dipakai lagi ya lalu achievementnya juga gak bisa dipakai lagi ya gila lengkap banget ini guys saya pikir videonya ini bakal pendek ya terlalu panjang currency bla 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 masih sama ya lalu disini seasonal exclusive appearance including bla 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 will not be available maksudnya apa guys ada berapa kostum yang gak tersedia maksudnya ya di season 1 ya tapi kalau yang permanen gak oke yang permanen tetap bisa dapet ya lalu disini reward of Disney bla 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 oke gak reset ya tentu aja lalu disini buat dragonheart harusnya sih gak reset sih but they can obtain from dungeon anymore oh jadi buat yang dragonheart itu dia masih gak bakal di reset cuman dia gak bisa dapet lagi dari dungeon oke lalu disini buat taris land chest taris land chestnya disini yang lama masih bisa dibuka gak oh yang lama bisa dibuka tapi dapetnya dapet hadiahnya sama aja guys gitu lalu disini buat item-itemnya disini kalian bisa cek lah ini ya detailnya panjang banget time shop oke currency-nya masih ada ya jadi kalian bisa simpen aja gak masalah lalu disini buat batch harusnya sih masih aman ya converted silver coin jadi guild shop friend shop jadi kalian bisa pake aja kali ya soalnya disini bakal di convert ke silver coin guys lalu disini manual of destiny will be reset oke metal ring shop bakal tutup oke jadi kalian bisa cek disini fish shop waduh fish shop new aging item oke jadi itemnya bakal baru guys ya lalu disini ada dungeon shop guys ya dungeon shop diganti sama original gear season 1 oke reputation shop bla 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 bakal diganti sih harusnya ya jadi banyak banget disini buat info detailnya jadi kalian bisa siap-siap beberapa yang kalian bisa siapin contohnya misalkan kalian akun baru kalian bisa naikin ini lumayan nih mana tadi tuh guys ya nah ini naikin emblem level 10 purple 5 biji nanti kalian bakal dapet 5 biji purple emblem chest dan lain-lain ini banyak banget ya kalian bisa siapin nih guys gitu jadi disini saya udah gak sabar ya apalagi ini nih saya tertarik kita bisa jualan lagi guys ya nah ini semoga sih gini ya meskipun kita bisa jualan lagi reset dan lain-lain kalau gak ada playernya kan sama aja semoga disini playernya balik lagi guys ya gitu meskipun saya gak main intense lagi cuman ya sayang lah ya guys ya game bagus kayak gini ya gitu jadi semoga sih nanti playernya mungkin gak balik lagi 100% kayak 60% 70% balik lagi sih lumayan lah ya gitu jadi kita tunggu aja ya tanggal 22 guys gitu mungkin kedepannya saya bakal buat beberapa video lagi ya seputar tarisan kayak persiapan dan lain-lain dan juga mungkin saya bakal buatin video misalkan di China itu update dulu guys ya jadi kalian jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan video-video saya ke depannya gitu ya apalagi seputar tarisan jadi itu aja guys ya makasih buat yang udah nonton jadi kita ketemu lagi di next video guys ya jangan lupa like dan subscribe dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya bye-bye